Intro Bawa apa aja ya Bitan bingung ini Hai Bitan Halo teman-teman di rumah Halo teman-teman Gimana nih Bitan? Tandas ya belum daki gunung minggu depan nih Justru itu dong Bitan bingung Kok aja sih yang harus dibawa buat mendaki gunung? Di gunung ada pantai ya? Aku bawa snorkel nih Ya bener ah Masa di gunung ada pantai? Bitan bener-bener belum pernah daki gunung? Belum Serius dong Bitan belum pernah Pernanya mendaki pohon pisang Itu bukan gunung Itu bukan mendaki Namanya manja Aduh Bitan rugi sekali udah belum pernah daki gunung Pendaki gunung itu asik Menikmati sejuknya alam pegunungan Wah Seru Bitan jadi makin penasaran aja Dia ingin cepet-cepet mendaki gunung Nah sekarang Dodo tanya Memang gunung mana yang mau didaki sama Bitan? Gunung Kidul Yeay itu mana Bukan nama gunung Nama apa? Itu nama daerah Nama daerah? Bahasa gunung Kidul Aduh Ada-ada saja Eh Bitan tadi sempet tanya ke Dodo ya Kira-kira apa saja yang harus kita bawa saat mendaki gunung? Yaduh apa aja? Serius nih? Iya serius Sambil kita mempersiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa Kita sekalian belajar bahasa Mandarin saja Nanti Dodo kasih tau semuanya Ide bagus Ayo sama temen-temen ya Ayo temen-temen kita mulai Bitan nih hau 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 Temen-temen Neman hau Ayo dong cepetan dong Cepetan jalan-jalan Aduh tuh liat tuh Tokonya aja masih pada tutup Kita ke pagian ini Iya ya Bitan sih Tadi mintanya cepet-cepet dong Maaf ya Gak apa-apa Bitan Kita tunggu aja sampai tokonya buka Ya 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 Memangnya Bitan tuh mau beli apa sih? Hah Bitan mau beli sendal dong buat ke gunung Hah sandal? Iya Iya dong Masa mendaki gunung gak pake sendal? Ya kalau Dodo boleh kasih saran ya Mending Bitan pake sepatu aja Supaya kaki Bitan itu tetap terlindung dari bahaya Terus nyaman saat mendaki gunung Jadi kalau misalnya Bitan kesandung gitu Nah Kaki Bitan gak luka ya? Nah benar sekali Jadi sambil kita tunggu tokonya buka ini gimana kalau kita tanya Lose Apa bahasa mandarin dari sepatu? Ah Iya Iya Lose-lose apa ya bahasa mandarin dari sepatu? Betul yang dikatakan Dodo Bagi para pendaki memakai sepatu merupakan cara agar kaki tetap terlindung Sekarang Lose beritahu bahasa mandarin dari sepatu Sepatu Sietz Sietz Sepatu Sietz Sepatu Sietz Nah itu teman-teman bersama-sama Sepatu Sietz Sekali lagi Sepatu Sietz Sepatu Sietz Sepatu Sietz Yuk kita ulangi sekali lagi Sepatu Sietz Sepatu Sietz Sepatu Sietz Nah sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Sepatu Sietz Sepatu Sietz Sepatu Sietz Sepadu Sebatu 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 Baju mana yang akan Bitan bawa ya? Naik, naik ke puncak gunung Dodo Apa? Nih Dodo, Bitan bawa kaos oblong sama celana pendek buat disana Gak apa-apa kan? Kaos oblong? Sama celana pendek? Ya, biar santai Dodo kayak di pantai Inam ke gunung apa ke pantai sih? Bitan, Bitan, Nih ya Dodo kasih tau ya Apa? Gunung itu kan cuacanya dingin sekali Oh ya? Nanti Bitan bisa masuk angin Wush Benar juga ya Masa pakai kaos oblong celana pendek Berarti Bitan harus bawa baju tebal seperti jaket gitu ya Dodo? Nah, benar Dengan memakai jaket di tengah cuaca dingin seperti pegunungan Kita tetap bisa merasa hangat Oh, baiklah Kalau gitu nanti Bitan bawa jaket juga Ya, Bitan haupang Ngomong-ngomong, sudah tau belum bahasa mandarin dari jaket? Oh, belum Ya, sama dong Ya, kalau itu Bitan tanya sama Lause Ya, ya Lause, Lause, apa ya bahasa mandarin dari jaket? Teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa memakai jaket ya ketika pergi ke gunung Sekarang harus beritahu dulu ya bahasa mandarin dari jaket Jaket white towel Ah, ya Jaket white towel 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 Halpang, sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Jaket white towel 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 Bitan ayo kita harus siapkan bekal makanan yang banyak Tenang dong, Bitan Mew sudah siapkan buah-buahan. Terus ada juga sayuran yang udah Bitan potong-potong. Nah nanti di sana kita tinggal masak. Buat Bitan haupang. Nanti kita masaknya pakai kayu bakar kan, dok? Waduh, jangan Bitan, jangan. Kenapa? Kalau kita menggunakan kayu bakar artinya pohon yang ada kayunya itu harus kita tebang. Kenapa? Sebagai penerus kita tetap harus melestarikan pohon-pohon, ya kan? Oh, kalau gitu nanti kita bawa kompor. Nah iya, nanti kita bawa kompor yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung. Tapi Bitan gak punya kompor kayak gitu, dok. Tenang saja, nanti Dodo pinjam ke itu siapa namanya? Pak Burhan. Pak Burhan? Nah iya, kalau gak salah itu anaknya itu senang mendaki tuh. Eh, Bitan ada ide, Dodo. Apa? Kita ajak saja anaknya Pak Burhan untuk pergi mendaki bersama kita. Kan makin ramai makin seru, ya kan? Benar juga. Ayo kita meluncur ke rumah Pak Burhan. Eh, nanti dulu, nanti dulu. Kenapa? Sebelum kita pergi ke rumahnya Pak Burhan, kita tanya dulu sama Lawson. Apa? Lawson, Lawson, apa ya bahasa Mandarin dari kompor? Oh, iya. Mengajak teman tuh ikut serta ke gunung. Wah, sepertinya liburan Bitan dan Dodo kali ini akan terasa menyenangkan ya. Sekarang lo harus beritahu dulu nih, bahasa Mandarin dari kompor. Kompor, lucu. Ah, kompor, lucu. Kompor, lucu. Teman-teman, bersama-sama. Ya, kompor, lucu. Sekali lagi, kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Hau, pang. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Kompor, lucu. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Sepatu Siezi Jaket Waih tau Ayo, temukan lagi pasangannya. Kompor Luzi Sepatu Siezi Jaket Waih tau Kompor Luzi Bitan, bagaimana persiapan kita untuk pendaki? Sudahkah lengkap semua? Sepertinya sudah, Do. Bitan sudah siapkan Sepatu Jaket Kompor Lalu pisang satu keranjang Terus, Bitan juga sudah siapkan terpal? Ya, terpal? Untuk apa terpal? Terpal untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Kan katanya kita mau bermalam di gunung. Iya sih, kita mau bermalam di gunung. Tapi gak pakai terpal juga kali, Bita. Terus kita pakai apa? Iya, pakai tenda lah. Tenda? Iya, nanti Dodo ajari cara memasang tenda. Waaah. Bitan kira tenda cuma buat orang kawinan saja. Itu tenda yang lain, beda. Ini tenda untuk ke gunung. Iya, iya, iya. Aja, aja, ada. Ada, ada, aja. Oh, iya, itu maksudnya. Itu rupanya ya? Ini tenda khusus pendaki gunung. Yaudah, Do. Daripada Bitan salah lagi, kita tanya Luzi dulu bahasa Mandarin dari tenda. Ah, silakan. Luzi, apa ya bahasa Mandarin dari tenda? Bitan dan Dodo, jangan sampai lupa membawa tendanya ya. Sekarang, Luzi beritahu bahasa Mandarin dari tenda. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Ah, tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Nah, teman-teman, bersama-sama. Tenda, Changpeng. Sekali lagi, tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Yuk, kita ulangi sekali lagi. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Nah, sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Tenda, Changpeng. Semua peralatan sudah Bitan masukkan ke dalam tas, besok tinggal berangkat. Yeay! Apa Bitan? Akhirnya besok kita ke gunung. Yeay! Lihat nih, Bitan sudah siapkan semua peralatan ke dalam tas. Bitan, ini bawa tasnya banyak sekali. Iya dong, ternyata banyak sekali yang harus Bitan bawa ya. Ada sepatu, jaket, kompor, tenda, terus ada makanan juga. Bitan, kenapa tidak menggunakan tas bungung besar saja untuk membawa semua peralatan? Jadi Bitan nggak perlu repot bawa tas-tas kecil kayak gini. Banyak banget ini. Yeay! Nih, kalau Bitan bawa koper aja boleh nggak dong? Biar muatnya lebih banyak. Jadi bisa bawa pisang yang banyak. Cuk Bitan, Bitan. Gini Bitan, jalanan di gunung itu nggak rata. Jalanannya banyak batu, nggak rata. Kalau Bitan tetap mau bawa koper, nantinya Bitan akan kesulitan bawanya. Gimana coba? Oh, kalau gitu bagaimana kalau Bitan bawa tas bungung yang besar saja? Kan tadi Dodo bilang gitu. Ada-ada. Sebelum, ada-ada aja. Sebelum Bitan siapkan tas bungung yang besar, Bitan mau tanya dulu sama Lause tentang bahasa Mandarin dari tas punggung. Hah, ayo kita tanya. Ya, Lause, Lause apa ya? Bahasa Mandarin dari tas punggung. Betul itu yang dikatakan Dodo. Agar tidak repot, membawa tas punggung bisa menjadi solusi loh Bitan. Sekarang Lause beritahu bahasa Mandarin dari tas punggung. Tas punggung. Paypal. Tas, punggung. Pas punggung! 2019 de garis lintas. Tas punggung! Paypal. Tas punggung! PayPal. Ayo teman-teman, bersama-sama! Tas punggung! Paypal. Sekali lagi. Tas punggung. Paypal. Tas punggung. Paypal. Tas punggung. Paypal. Paypal. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tas punggung. Paypal. Tas punggung. Paypal. Tas punggung. Paypal. Nah sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Tas punggung. Paypal. 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 Paypal. Yay. Akhirnya kita sampai di gunung ya Do. Bitan senang sekali bisa menghirup udara segar. Dodo juga senang sekali nih Bitan. Akhirnya bisa kembali mendaki gunung. Terima kasih banyak ya Do. Sudah ajak Bitan. Ternyata menjadi pendaki gunung itu menyenangkan ya. Oh iya. Pastinya. Eh Do sebentar lagi kan matahari mau terbenam nih. Oh iya. Itu artinya malam akan segera datang. Ya iya. Bitan belum pernah tuh tidur di atas rumput Do. Oh kira-kira Bitan masuk angin gak ya? Emang ya? Kok di atas rumput? Memang siapa yang bilang kalau kita tidur di atas rumput Bitan? Oh. Kita kan berada di alam Do. Jadi Bitan pikir kita tidurnya juga di atas rumput. Jangan khawatir. Dodo sudah membawa matras. Matras? Iya matras. Apa itu? Matras itu adalah alas untuk kita tidur. Jadi Bitan tidak perlu tidur di atas rumput. Nanti kalau Bitan bertemu cacing ketika tidur bisa repot urusannya. Iya iya. Bitan kan takut cacing dong. Yaudah deh kalau gitu sekarang saatnya kita untuk mengetahui bahasa mandarin dari matras. Lause-lause apa ya bahasa mandarin dari matras? Nah lause beritahu dulu bahasa mandarin dari matras ya. Matras. Fang Chow Tien. Matras. Fang Chow Tien. Matras Fang Chow Tien. Matras Fang Chow Tien. Teman-teman ayo kita ucapkan bersama-sama. Ya. Matras Fang Chow Tien. Sekali lagi matras Fang Chow Tien. Matras Fang Chow Tien. Matras. Fang Chow Tien. Yuk kita ulangi sekali lagi. Matras fang cao dien. Matras fang cao dien. Matras fang cao dien. Nah sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin afal ya. Matras fang cao dien. Matras fang cao dien. Matras. Fang cao dien. Matras fang cao dien. Matras fang cao dien. Matras fang cao dien. Ayo cari pasangan kata yang tepat Tenda Tas punggung Matras Tenda Tenda Tas punggung Matras Tenda JAKET WAITAU KOMPOR LUCI SEPATU JAKET KOMPOR SIETI WAITAU LUCI Tenda Tenda JANGPEN Tas punggung PEI BAU PEI BAU PEI BAU MATRAS FANGCHAO DEN Tenda TAS PUNGGUNG MATRAS MATRAS ZANGPEN PEI BAU FANGCHAO DEN FANGCHAO DEN Ya benar sekali Terima kasih Dodo dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini Sama-sama Bitan Dodo juga senang sekali ini belajarnya seru sekali bersama Bitan teman-teman di rumah dan juga Laose Wah tambah pintar kita ya Iya dong Jadi kita sudah belajar kosa kata pendaki gunung seperti sepatu SIETI Ada juga jaket KUWAI KAU Lalu ada kompor LUCI Ada juga tenda CANGPANG Ada tas punggung PEI BAU Dan terakhir ada matras PANGCHAO DEN Nah teman-teman jangan lupa ya Hasilkan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Laose yang sudah mengajarkan kita Terima kasih Laose Sia Sia Laose Bukan sih Bitan dan Dodo dan juga teman-teman semuanya Jangan lupa dipelajari terus ya bahasa Mandarin yang sudah Laose ajarkan hari ini Cai Cien Teman-teman yang hari ini gak nonton jangan khawatir Jangan khawatir Teman-teman yang di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini di YouTube channel Bitan di bawah ini Bitan Nihau Bitan Nihau Jangan lupa follow account Instagram Bitan juga Ciii Et Nihau Bitan Ciii Et Nihau Bitan Jangan lupa teman-teman ya Nah kami pamit dulu ya Sampai ketemu lagi teman-teman Bitan Dodo berdua pamit dulu Cai Cien Bitan Dodo berdua pamit dulu Cai Cien Kita bertemu lagi minggu depan Cai Cien Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitan Dodo berdua pamit dulu Cai Cien Cai Cien Cai Cien